Hai iya ya Mete jadi kita kan jadi manusia tuh jangan-jangan cepet puas-puas kamu susah puas jadi waktu itu tuh gue selalu nontonin kan Indonesia Idol jaman apa Megawati zamannya Bu Mega jaman Bu Mega tuh zamannya siapa Bu Mega ikut Idol Halo Budak Rupiah kembali lagi bersama saya Marlo di episode kali ini kita berkedatangan tamu yang sangat sempet keluar dengan bersuara 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 murni indah dan profesionalisme yang sangat tinggi yaitu Tiara Andini dan Ziva Magnolia Hai everybody thank you terima kasih ya sudah mau datang sini makasih juga ya udah mau datang sebelumnya Tiara kamu dipanggil Tiara apa Andini Tiara Tiara kamu Ziva dipanggil Ziva atau Magnolia bacanya Magnolia apa Magnolia apa Magnolia Gatau ya Hah kan warga lu cok kayaknya karena pakenya jadi Magnolia kali ya Ziva ya ya oke Ziva dan Tiara selamat datang di Vineyard congratulations sebelumnya on your new single and music video Tiara ya makasih dan new album for Ziva let's go gimana gimana perasaan kalian gimana setelah mengeluarkan mengeluarkan itu Tiara dulu ya aku sangat happy pastinya awal lagi lagu ini tuh kayak kebanggaan aku banget karena dari dua tahun ini aku tuh pingin banget collab sama Kak Unmesh dan akhirnya ini baru saja terwujud yaitu lagu apa kok Unmesh yes iya judul lagunya Usni usai bingung nggak kasih tahu sih jadi kenapa kita bersen langsung ngomong Usni karena tuh sebenarnya orang-orang tuh banyak yang ngembecandain gitu loh kemarin tuh sempet viral di di Twitter sebenarnya sebenarnya itu judulnya usai usai ya usai cuman orang-orang tuh nyebutnya Usni sekarang karena jadi aku tuh ada fontnya gitu kan biasanya kalau kalau kita rilis kan pasti ada usai perdi cintaku pasti ada fontnya gitu di situ di profilnya cuman di eh font aku tuh orang-orang bacanya salah USAI jadinya USNI gitu jadi dibuat jokes aja sampai sekarang judul lagu usai iya masuknya Usni Yes mana sih mana sih fonda lu punya fotonya ada kok nggak dikasih foto Usni nya sih Oke iya oke nanti kita eh kita lihat lagi ya ada nanti di edit kan disini kamu nambahin kerjaan editor ya ada di sini di sini juga ada ada banyak ya lanjut congratulations ya Tiara dan lagu Usni ini berarti kolaborasi dengan Unmesh iya lagu ini aku nyanyi solo tapi disiptainnya sama kanmesh lagunya berarti produce by ya just crazy terus ada music videonya juga MV nya ini syuting dimana budgetnya berapa kalau budget sih kurang tahu ya kurang tahu ya betul yang aku tahu itu itu kita syutingnya di Bandung Bandung disitu Patenggang dimana situ Patenggang oke berapa lama buat sehari apanya apanya buat lagunya Oh jangan-jangan jauh dulu makanya buat lagunya eh itu kan karena saya bikin ya dia udah nyimpan lagu ini katanya udah setahunan gitu loh jadi dia simpan sendiri untuk akhirnya bisa ketemu sama aku dan kasih lagunya ke aku Oke berarti itu emang udah dikit buat kamu kali ya ya atau enggak kayaknya dia lupa kayak anjir gue punya ini itu kasih diri ke dia enggak 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 itu cerita siapa cerita Kak Anmesh usai ya kurang lebih tapi kamu masa nggak pernah sih ngerasain selesai dalam hubungan kamu pernah aku pernah kamu pernah kan sebelum kita lebih dalam lagi kayak hubungan hubungannya kan ini soal Tiara tadi dengan new single dan music videonya usai kalau kamu Ziva kamu album ya judul albumnya apa Magnolia Magnolia all right consist of how many songs ada delapan delapan lagu yang paling kamu suka lagunya apa Munafik sih kayaknya enggak gue nanya beneran itu judulnya itu judul ngasih jangan sampai aku berbahasa Jawa itu dong ya sedangkan lagi aku tadi nanya yang paling kamu suka apa ih Nafik nggak nyambung Indonesia Idol kalian kan jebolan sana jebol ya bener-bener nggak ada sih kan jebolan sana ya kan deskripsikan seberapa dekat kalian berdua saat di indonesian Idol kita sedekat Nadi tak seperti sumpit sih kalau enggak berdua enggak ada artinya oh kayak Fajar kalau Fajar kan Iya Fajar Bustami ah bukan oh bukan Fajar Set Boy ya 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 kita bahas tentang Fajar menurut kalian gimana dia tuh orangnya belum Raktama langsung sih tapi kalau dari video ya unik ya unik dia lucu dan kayaknya pintar untuk berbaur cepat berbaur sama Iya dia pintar banget tiba-tiba itu kayak ditanya yang enggak jadi deh takut salah ngomong ya kita tebak sendiri aja pertanyaannya Oke ini Indonesian Idol fokus ya tolong ya kalian berdua lagi mempromosikan sesuatu Oh iya ya tolong fokus Oh dulu awal-awal kalian kenalan di Idol tuh kayak gimana kayak kamu nyapa duluan atau kamu nyapa duluan atau kayak nggak sengaja aja berbenturan sebelahan kita gimana ya kenalannya ya juga ya kita enggak kenapa nggak kepikiran itu aku tuh dari awal dari awal kan kamu emang udah kayak bintang gitu kan disana dari audisi dari audisi dari audisi kan followers kau sudah banyak banget kan disitu jadi orang tuh selalu Ziva 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 gitu jadi aku tahu tuh dari orang Ziva yang mana sih terus itu yang itu jadi pas kamu lewat ditunjukin gitu loh jadi kayak karena masih banyak banget orang susah untuk ngapalin aku tahu ya aku suka ditunjuk-tunjuk sama orang Iya ini nih loh Ziva aku pokoknya pertama kali kalau nggak salah karena ingatan aku agak-agak jelek sama sih aku juga Dori banget keep swimming aku tuh ingetnya pas lagi Elim aja sih lagi pas jaman-jaman eliminasi kamu nyanyi itu deh ya gitu Oh jadi dari Elim kalau aku tahu kamu dari itu awal audisi ya Oke berarti eh eh tadi Ziva ngapain gitu kamu kira itu kecomang kelomang kelomang kecomang tuh apa kalau di Jawa ngomong kecomang kalau disini ngomong kelomang di ini tuh nanti dia jalan Oh keong ya kalau lagi promosi lagu kalian tahu kan ya fokus ya ya pajar ya kelomang Oke first impression of each other dari Ziva dulu tadi kan telah duluan sekarang kamu first impression kan ketika ngeliat dia di eliminasi ketika lihat kamu di eliminasi kan dia masih bertahan aku ngeliat Tiara itu bener-bener kayak cantik banget kayak orang Korea uh masa sih Iya kayak gitu nggak bisa diulang nggak bisa boleh nggak bisa Oke cantik banget orang Korea kalau tiara ngeliat Ziva aku waktu itu aku ngeliatnya langsung kayak kok lucu banget bentukannya bahang tapi emang bentuk kamu lucu ya kayak nunung lanjut Oke itu first impression lucu dan cantik seperti orang Korea kan tapi akhirnya kalian tuh temenan apa enggak apa kayak haibai aja temenan banget Oh ya pas pas kita udah yang apa karantina yang bener-bener nginep terus gak sih mulai deket bangetnya dari live showcase kayaknya itu yang udah karantina yang lanjut lama banget sampai sampai ke spektakuler show gitu sampai habis orangnya emang maksudnya sampai ada pemenangnya juara satu oke di situ deketnya ya tapi ketika Tiara gimana perasaannya saat Ziva harus pulang lebih dulu kamu pasti senang kan aku aku ngerasa aku kayak loh kenapa enggak aku aja gitu enggak boleh kan dulu dulu aku mikirnya gitu yang itu yang mayonnaise Oh ya jadi itu ada ada fun fact ya ada fun fact itu loh pas di atas panggung kita kan enggak pakai clip-on enggak pakai mic juga kan jadi kita ngomong bebas disitu itu bisik-bisik gini kayak ti kalau kamu yang lolos nanti aku beliin kamu mayonnaise ya mereknya blablabla itu pokoknya si mayonnaise tersebut itu adalah penyelamat kita di saat kita di karantina aja cuma makan nasi kotak betul ngerti gak sih kita kan nggak bisa online food ya kita maksudnya karena itu bener-bener karantina kita pegang HP aja enggak jadi aku tuh ini sejujur-jujurnya ya aku tuh awalnya emang seneng kan asik nih apa karantina eh enggak taunya lama-lama kok kagak pulang-pulang gue ini malah aku malah menginginkan kepulangan ku gitu loh jadi kita tuh gak tahu ya kamu kamu gitu atau enggak tapi makanya aku nyemangatin dia supaya dia masih tetap semangat di panggung-panggung selanjutnya karena itu bener-bener capek banget setiap minggunya tuh kayak setiap hari pasti selalu ada kegiatan gak pernah enggak istirahatnya sedikit banget gitu jadi supaya semangat aku bilang supaya bisa bisa beli mayona sekarang tapi sampai sekarang berkasih main-mainnya ntar beliin ya tar ya oke ngomongin toh mayonaes Iya kenapa kalian diberkasih makan nasi kotak Indonesia enggak punya duit buat beli hokben gitu gak boleh gak boleh karena kayak aku juga nggak tahu ya tapi emang nggak boleh kan yang makanan apa goreng-gorengan gitu nasi kotaknya makan apa nasi kamu coba deh mungkin Idol harus diaudit deh kita lihat dulu keuangannya tuh makanannya atau ke mana kan minum-minum apa kan coba kita lihat enggak ada salahnya ngecek dong ya oke berarti selama kalian disana makan nasi kotak dan penyelamatnya le mayonaes karena supaya ada rasa lebih enaknya kita yaitu pakai mayonaes ya Oke berarti kamu masih ngutang mayonaes Iya maaf nggak apa-apa mayonaes tolong sponsorin kita mayonaes apa supaya siapa tahu dia denger kayak Oh Tiara maziva suka banget mayonaes gue gitu ya siapa tahu bisa gimana perasaannya saat Tiara bisa melampaui perjalanan yang kamu di Idol aku senang banget benci keji dendam muak munafik munafik seperti lagumu atau usai seperti lagunya hahaha aku senang banget lah senang banget senang pulang apa dia lanjut dia lanjut Oh seneng banget juga emang aku senang aku pulang Oke tapi kamu cuman berapa hari pulang terus kamu karantina lagi karena riset and reunion tapi aku senang banget karena aku ngerasa apa ya Tiara emang deserve ada di sana kamu jip ah udahlah nggak sesai-sesai ini kita iya bisa cewek gitu ya kamu cantik kamu yang lebih cantik kamu kamu yang lebih cantik gitu ya makanya ya udah kalau misalnya dibilang cantik nggak gitu udah terus kita pergi aja Kakak cantik enggak Oh pergi gitu ya gitu kan itu kan maksudnya Oke lanjut lagi sakit berumpet pertanyaan Oke ada cerita menarik nggak selama di Idol entah depan layar atau dibahang layar selain si mayonaes kalau depan layar ya udah berarti semua tahu ya enggak kalau nonton jadi jadi tolong diceritain banyak ada yang kemenarik atau kayak lucu atau yang kayak lu paling inget banget atau yang berkesan atau yang kayak horror aku mau cerita itu oh my god gue suka nih gue suka nih kalau horor itu boleh ya diceritain eh boleh 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 kan sekarang udah nggak disitu Iya jadi buat ada ada selanjutnya ya kalau aku aku pernah pokoknya kayak kayak setiap aku atau ya pokoknya orang-orang yang deket telur sama aku tuh pasti tahu aku tuh pecinta telur banget telur-selar apapun ya ya hahaha lor dadar ceplot maa scramble pencipta telur apapun iya telur asin ya hehehe eh pergelapan satu atau dua bisa enam enam Beneran aku nggak bohong beneran dia beneran dia bisa maksudnya apa tadi apa terus titi nih salah satu orang yang tahu juga kalau aku suka banget telur terus kita tuh suka suka kehabisan aksesoris ya kan kalau kalau manggung atau kalau lagi bikin-bikin video terus kamu terus dia telur dia uu banget tiba-tiba dia kirimin Eh apa ngasih aku anting telur gitu lagi tuh dapatkan apa nih ini jadi ini tuh masih showcase ya showcase which is masih dua puluh tiga an orang lah ya ya dan disitu kita mulai karantina sekamar kita bisa empat sampai lima orang ya sih ada yang tiga ada yang empat ada gue biar ada tulisan voliksnya Wow dedikasi luar biasa nggak usah kan kan di di channel voliks juga di uploadnya enggak papa siapa tahu ini nanti jadi 23 orang terus habis gitu terus aku tuh sekamar kayak aku lagi aku tuh lagi sama Keisha kita lagi nyatok rambut gitu loh lagi ya kita lagi kita lagi diam kita lagi free time aja free time sebelajar nyatok gitu kan terus terus tiba-tiba itu kamar kan pintu kamar ketutup tuh jadi kita eh ada lima orangnya di dalam kamar terus di dari dari luar itu ada suara orang lari orang lari Oke kayak gitu jadi kayak footstep ya tapi itu lari jadi kayak orang panik gitu loh sambil ada suara teriak-teriak terus terus ada apa tuh ngeri kan terus ada kita ngintip di jendela kamar kan ada kayak bolongan kecil gitu kan di pintu terus kayak ada orang kejar-kejaran gitu dan enggak kayak ya udah remaja lah kayaknya terus terus teriak-teriaknya itu yang enggak enggak normal ngerti enggak sih itu jadinya lucu nggak normal teriakan gimana normal sesar itu juga maksudnya bukan yang kayak enggak normal sesar enggak kayak bukan bukan anak kecil nangis tantrum itu bukan tapi emang teriak yang ketakutan cowok-cewek suaranya cewek Oke kalau nggak salah cewek ya diingetan aku yang Dori ini terus akhirnya karena kita ketakutan kita langsung ngumpul gitu di kamar dan enggak lama ada nyamperin ke kamar aku terus ngotong-ngotok torok-drok gitu terus teriak-teriak juga kita kan iya kali kita mau buka kan kita takut ya takutnya tiba-tiba orang kesurupan itu ke dalam kamar kita kesurupan katanya gitu ternyata ada orang kesurupan ya Oh jadi ini tuh bukan hantu tapi manusia beneran Iya jadi dia kesurupan dia tuh ini ngasih bobo pisau nggak sih katanya waktu itu ada yang bobo pisau kayaknya itu beda cerita deh beda ya Iya tuh itu disini tuh banyak banyak banget cerita waktu itu juga pernah kan yang yang ngomong-ngomongnya ke mikrofon ada kamu nggak sih sih waktu itu yang pokoknya kan kita eh biasanya kan kalau pas lagi karantina tuh nggak boleh ke apa namanya ke kamar-kamar teman-teman gitu nggak boleh malam-malam tuh udah harus tidur pokoknya terus ada satu hari yang kita tuh kayak ngumpul rame-rame di satu di satu kamar ada kamu nggak sih waktu itu coba ceritanya kayak gimana yang main-main kartu Oh ada-ada nah itu ceritanya apa sih Oh iya pokoknya kita udah lulus juga bener ya terus jadi itu udah malam-malam banget aku tuh merasa kayaknya aku tipikal orang yang nggak takut gitu bukan-bukan yang penakut gitu jadi ya udah kan biasa aja terus jadi ada salah satu temen aku yang dia tuh suka main tarot gitu lah ya kan tarot aku nggak tahu sih sebenarnya konsep tarot tuh kayak gimana tapi intinya dia kayak bisa bisa berkomunikasi dengan yang tidak ada di sini yang ya gitu yang udah nggak ada atau yang pokoknya nggak ada di sini sama kita tapi ada sebenarnya yang nggak terlihat yang nggak terlihat itu dia bisa ngomong lewat kartu itu medianya dia untuk berkomunikasi terus ada satu teman kita yang dia dia baru saja kehilangan kan tapi sebelumnya eh apa namanya kayak kita tuh semuanya tuh di urut-urutin gitu loh jadi misalnya aku yang megang kartu terus kakak yang kayak mau coba satu satu orang yang ada di pikiran siapa tuh nanti kayak kelihatan di kartunya segini gini-gini nanti ditranslatin gitu loh sama aku oke pokoknya sebelum-sebelumnya tuh masih normal sampai akhirnya gak normalnya gak normalnya adalah pas lagi itu ya pas momen itu ya Iya pas momen yang temen aku yang baru kehilangan itu tiba-tiba tuh kartunya semuanya kan biasanya itu kartu remi biasa kartu merah kartu hitam kan kalau misalnya kita apa berada susah banget gue ngomongnya ya pokoknya berinteraksi tuh ya keluarnya tuh random kan merah item campur-campur mbak kalau bisa lagi banyak senangnya merahnya banyak Oke terus di temen aku tuh semua item kartu yang keluar tuh semuanya item terus gak lama setelah itu tiba-tiba hotel mati lampu itu serem banget sih aku langsungnya kayak ih nggak lucu banget nih siapa nih yang matiin karena kan kirain rame ada yang so-soan mau nakut-nakutin nggak tahu emang mati lampu aja dengan dan di lantai kita doang Iya dan itu di hotel maksudnya ya sehotel itu sehotel itu di lantai itu doang iya lantai lainnya nggak mati lampu lantai kita doang mati lampu takut banget menarik ya gitu gue nggak tahu kenapa nih jadi omongan horor kita harus fokus ke karir dan musik tapi salah satu perjalanan kita betul ketika waktu lagi di karantina 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 betul Oke lanjut lagi itu itu cerita yang menarik tentang kalian masih banyak lagi pastinya tapi akan kok kita terbatas ya jadi kita harus lebih fokus ke diri kalian masing-masing setelah selesai Idol kalian akan berkarir masing-masing nih semua kontestannya akan kebanyakan kontestannya berkarir masing-masing adalah perbedaan kedekatan kalian saat Idol dan setelah Idol pertama dari baru dulu terus ke kontesan lainnya gitu perbedaannya kurang paling cuman karena waktu sih yang susah untuk kita dapetin jadwalnya sebenarnya kayak kita kedekatannya masih still sama masih still nggak tuh masih sama masih sama cuman karena kita udah sering apa namanya punya kegiatan masing-masing jadi jarang ketemu ya jadi kayak ya udah tapi tetap aja setiap tapi sama aja sebenarnya jadi nggak gimana maksudnya masih kira-kira jawabannya apa kan kita tanya-kira ditanyain tapi iya tapi kira-kira jawabannya apa ini penonton yang jawab apa nonton komen di bawah ih naon anjing pro ya naon anjing eh naon anjing next apa 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 lalu yang eh gue tanya apa-apa balik nggak apa tadi aku kaget karena 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 naon anjing kita nggak pernah ngomong naon anjing oke lanjut lagi ya kalau sekarang nih kan kalian punya kesibukan masing-masing kan tapi masih sering nongkrong bareng di luar kerjaan gitu ya kayak cuman mau main aja ini terlalu ini selain ini Oh biasanya kita tuh kalau misal mau ketemuan Enggak bisa direncanain betul bisa dada kan gitu baru bisa jadi enggak dada kak Hai menghidih berom-berom jawir Hai yang penin celat ke visisi Ada lagi? Baru itu sih Itu apa sih? Kalau boleh tau Kalian tadi ngapain? Itu adalah lagu yang Biwirberem-berem Masa gak tau Biwirberem-berem Jawir Hayam Panon Coklat Kopi Susu Kakak hidup dimana sih Sleepy Studios ini? Kan kakak Kawas temen gue Oh iya sih Mau denger lagunya? Gak usah dia lagu kita aja Nice Bridge in lo oke juga Lanjut ya Apa yang disukai Dan tidak disukai Satu sama lain Dari suka dulu Suka dulu Apa ya? Bukannya Suka ya Sukanya Aku suka Ziva karena Aku suka Ziva karena Dia itu Sangat Bisa Masuk ke Perasaan orang Yang lagi cerita Kayak misalnya ya Aku lagi curhat Sedihku 60% nih Dia bisa sedia 98% Jadi kayak dia tuh bisa Lebih mendalami lagi gitu loh Ngerti gak sih? Dan itu menurut aku Hal yang positif Kayak aku suka Ziva kayak gitu Karena empati banget gitu Empati Eh kok kecil sih love-nya Aduh Kalau dari kamu Ziva Kalau aku Aku suka Titi Karena Titi itu sangat apa adanya Aduh Terus kocak banget Aku tuh Ngeliat Titi tuh kayak Apa ya Kayak lucu aja Kayak adek gitu loh Kayak naun Bukan Kayak adek Sebenernya dia lebih tua dari aku loh Ya bener Maksudnya Kan orang-orang tuh ngiranya tuh kadang aku kakaknya Karena kamu Gemes Tingkahnya gitu kan Aku pendek Aku gak bilang Tapi Aku nyadar Ya pokoknya Saber Kak Gak apa-apa Aku suka Titi Karena Titi itu Apa ya Dia ini Spontan Uhuy Nangis Aku gak pernah tau tuh ada spontan uhuy Tapi selalu jadi tau Iya gara-gara Yang Wah Enggak gini Gue barusan Gini Aku gak pernah tau tuh Ada spontan uhuy Tapi jadi tau Karena Setiap kita Disini tuh ya Di sekeliling kita Kalau bisa kita Sama Spontan Spontan Langsung Dijawab uhuy Sama orang yang Ya umurnya Yang itu Yang seumur mereka Gitu Yang jawab Biasanya Seumur mereka tuh apa Gue Gen Z kali Parem Berem 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 Kocok kali Apa Param Kocok Dikit Delor Kocok Aku takut Disini Tapi aku udah 21 sih Yang artinya Sudah legal Sudah legal Oke Baik Berarti kalau kamu lebih tua Kamu umur 21 juga Bulan Duh Kita cuman Lebih tuanya Bulan Kamu Bulan apa Tebak Gue lagi Tarview Bukan lagi Main game Tiana Kita Sekalian ngomongin Zodiac Oke kamu bulan apa Loh nanti Ketebak dong Bukimai Aku September September So you're Virgo No You're Libra Ya of course Kan pasti Dari dua itu Gak apa Libra Kalau gak gue salamin dong Selamat ya Enggak dong Lo apa Pieces Bisa Pieces Pieces Spicy Pieces Oke berarti Kita ngomongin ke Zodiac ya Menurut kamu Libra itu orangnya kayak gimana Libra itu Gak tau lagi Aku juga gak tau Ngomongin Zodiac Lalu nilai Kan gak semua Libra kayak dia Siapa Disini Gak jadah males Tadi kan masih ngomongin suka kan Suka Apa yang kamu suka Tadi kan udah Kamu suka dia Itu lucu Dan apa adanya Kalau Titi suka Ziva itu Perhatian empatinya Perhatian empatinya tinggi Nah kalau yang gak disukain Duh Gak ada lagi Spill the cheese Kamu aja deh Ini paling gak ada Aku gak ada Kenapa udah gitu sih Eh cepet dong Aku jadi pengen tau Biar aku bisa introspeksi dia Gak ada sih Oh Tapi aku dulu pernah bilang sih Di vlog dulu yang di cafe Kucing ya sama Kiesha Ingat ya Aku gak mau Aku bilang kalau Kalau aku WA dia Pasti dia Kayak bener-bener Slow Freaking respon Bener-bener Seslow itu Slow itu Berapa lama ya Lama banget Bisa-bisa Kayaknya aku di archive Dia sama dia Enggak Enggak Ya mungkin itu Perasaan-perasaan Sehari gitu Lebih kayaknya Lebih kayaknya Jadi aku gak bales ya Maaf ya Itu yang kamu gak suka ya Kalau dari siapa Aku gak ada Kamu gak suka dari Tiara Gak ada Gak apa ngomong aja Beneran Beneran Lihat mataku Isi mayonnaise Tapi beneran gak ada Karena Yaudah Jadi biasa aja sih Maksudnya itu bukan yang gak suka Cuman Lucu aja gitu Oke baik Iya Buk tangan dulu Ngomongin soal karir kalian Nah kita masuk ke Industrial Music Bik industrial ya Kamu kan punya album juga Iya ada Namanya Tiara Andini Kamu nama albumnya Magnolly Lyodra nama albumnya Lyodra Emang jebolan idol tuh gak kreatif atau Emang aku punya album City Lights Kenapa Kenapa Lampu Kota Kenapa 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 Lampu Kota Kenapa 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 Kalian Namanya Nama Albumnya Kenapa Nama Sendiri Karena Itu Bukan Karena Itu identitas Jadi Karena Ini adalah Album Perdana Jadi Sepak Nih Tiara Andini Nih Ziva Magnolia Retweet Gitu kali ya Gak tau juga sih Sama sih Aku juga pengen Mengantarkan Namaku Ke Dunia Jinjang yang lebih jauh Pernikahan Bukan Ini di Karir musiknya Maksudnya Oke Menurut kalian Di momen apa Yang bikin Nama kalian Melejut Cendol Dawat Oh iya Aku inget itu Betul Boleh doang dijelaskan Untuk saya Kasih tau Tih Tauti Nanying Man Iya aku suka banget disini Kalau yang ngomong kasar ya Gak boleh Kalian gak boleh Oke Nanying Halo Budakroupia Jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok Follix Di At Follix.media Kalian bisa Ngikutin Keasikannya Follix Media Dan Jangan lupa buat Comment like Subscribe Youtube nya juga ya Mari Tauti Cendol Dawat Nanying Dengar Nanying Nanying Aku tau Kenapa nama kamu Melijit setelah Cendol Dawat Kuping aku mana Oh ini Tadi ilang Jadi Cendol Dawat Cendol Dawat Jadi aku tuh di Idol Pernah kalian kita satu Di suatu hari Dia bisa diem gak? Dia lo mau coba cerita Dia diem kok Dia dibayangin dia Pasti lagi ada channel Dawat Makanya dia Aku sangat tau dia So well Jadi Kita tuh Per minggu Setiap perform Setiap Kompetisi dimulai Itu pasti ada Satu segmen Kayak Kadang Itu tuh temanya Lagi lagu Dangdut Lagi lagu Apa gitu lah Jadi Ini momennya tuh pas Temanya lagu Dangdut Dan disitu Aku disuruh nyanyi Lagu Pamer Bojo Pamer Bojo Yaitu Cendol Dawat Itulah Oke Cendol Dawat Dan disitu tuh Itu tuh Itu lagu yang sama Lagu yang sama Iya Jadi disitu Aku nyanyi Dan entah kenapa Orang-orang Suka banget Di perform aku Yang itu Yang itu Followers aku Langsung maljit banget Lagunya kayak gimana sih Koyongi nih Rasa nih Wunga Nandang kangen Gitu Enongi ati Gerasa Diputu Nenenenen Refnya aja Terus kepus Netas Elo Cendol Dawat Cendol Dawat Cendol dawat Cendol dawat Cendol dawat Dawat Cendol cendol Dawat Cendol cendol Dawat Cendol dawat Seger piro Lima ngapuskan terus Gapake kentang gitu jadi tuh tangan dulu tadi performance itu namanya dibayar iyaloh demi demi Oke berarti soal kita lupa nama caranya Oke berarti yang bikin nama kamu melejit kalau kamu Ziva dimana kalau aku kayaknya pas apa audisi Idol deh audisi Idol kamu nyanyi lagu apa nyanyi lagunya Tori Kelly yang dirno-one pakai gitar waktu itu terus aku ngadi keren aku bilang dari keren parah banget sih gitu ya adek aku aja ini banget aku tapi kreatifnya kayak Fajar bener gini banget aku gitu jiji kayak kayak Fajar nah Fajar gak jijik Fajar kreatif jadi aku sebenarnya geli sama kekreatifan aku gitu gitu bener-bener kita ngomongin apa sih bahan Fajar buat dia sedih lagi kan Iya maksudnya apa tadi ngomong apa Nah waktu di cendol Daud itu sama di audisi apa yang sangat signifikan buat kalian perubahan perubahan tadi Tiara sempat ngomong kayak followers langsung banyak banget ya 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 kayaknya salah satunya Aduh aku lupa lagi tapi disitu kayaknya aku aku kurang perhatian sih sama angka followers sebenernya jujur sampai sekarang tapi itu banyak yang ngetag Oke jadi aku ngeliat dari komen orang-orang dari mensin orang-orang viral 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 banget lumayan sih disitu kayaknya trending satu aku di YouTube seminggu deh kalau nggak salah lagu itu oh my god gitu oke disitu kayak followers aku masih 300.000 sih kalau Ziva kenapa dengan audisi Tori Kelly Iya aku lumayan di pas awal itu tuh pas audisi kan emang kayak ternyata disitu tuh mulai yang orang lumayan banyak follow tuh dari situ sih kayak lumayan naiknya tapi aku juga lupa berapa tapi seinget aku followers aku itu sebelum ikut Idol itu sekitar 40ribuan Terus setelah itu naiknya sampai 200-an ribu kayaknya lumayan banyak banget ya waktu itu kakak mau tahu enggak aku pas audisi itu followersnya berapa berapa 2000-an ribu ya oke 243.000 gitu hari 2000 yes 2000 sekarang udah 6 juta lebih intinya dari itu intinya adalah followers 20ribu enggak beli enggak beli info mata minus biasanya iya tata pemutih atau apa ya udah itu aja Kak nggak usah ditambahin lagi lagi mau nambahin aku lagi nungguin kamu selesai lanjut ke peran selanjutnya kalian ngerasa kalau ini kalau dipikir karir kalian belum dipikir karir belom sih belum ya jadi kita kan jadi manusia tuh jangan jangan cepat jangan puas kamu sesuap puas Hah kita dengan achievement sekarang belum puas kayak kita bersyukur nunduk lagi harus minum Kak ada refillannya enggak ada nih mau minum punyaku enggak enggak kak kopit makasih tadi kita ngomongin apa puas kopit jadi kita akan jadi manusia nggak boleh cepat puas tapi bersyukur pasti ya di setiap Kak kayak di setiap titik kasih setiap titik pencapaian yang kita dapat pasti kita bersyukur kan Jip cuman kita nggak mau sampai situ aja kita pingin berprogress dan merasa apalagi yang belum kita dapat gitu jadi kita biar apa ya pengen ini aja sih pengen apa memperbarui terus gitu upgrade mengupgrade terus diri Iya tapi kalian tuh punya ketakutan nggak sih waktu awal-awal perbedaan yang terjadi kepada kalian dari sebelum Idol yang selesai itu maksudnya cepat banget kan like from nobody knows you jadi kayak everyone knows you sempat kayak takut nggak sih dengan perubahan itu kalau aku karena mungkin dulu masih nggak terlalu banyakan overthinking ya jadinya kayak nggak pernah kepikiran hal itu jadi kayak ya udah aku seneng-seneng aja disini ya udah bodo amat jadi lakuin aja apa yang emang harus aku lakuin kayak nyanyi ya udah aku cuman nyanyi doang nggak mikirin kalau ternyata ada netizen kayak netizen yang nggak jelas Maksudnya yang suka ketikannya ketikannya tuh suka nggak nyambung sama aku dong head comments dong head kan aku jadi penyanyi ya yang dikomentarin itu misalnya kayak kayak keluarganya kan kayak nyambung ya aneh nggak nih kan itu iya itu maksudnya kayak gitu-gitu kalau kayak masih komentarin soal penampilannya ya masih oke masih nyambung kalau misalnya udah di luar itu tuh kayak kayak jadinya sekarang pas udah tahu ternyata Oh berarti di situ titik poin dimana kayak Oh ternyata banyak-banyak dikenal banyak juga yang harus dilaluin gitu kalian-kalian diantara kalian pernah ada yang berantem sama hate comment ya sama maksudnya kita ngebalesin gitu Oh aku enggak sih kayak aku dulu pernah deh inget apa-apa ya komen apa kamu bales apa Oh udah lupa udah lupa tapi pernah ya ya kalau sekarang-sekarang ini masih kalian bales apa udah diabaikan nggak blog biasanya langsung report report atau blog-blog-blog-blog-blog gitu kadang-kadang juga masih suka takut buka DM nggak sih karena suka Oh kamu Oh kalau aku tuh tipe yang nggak terlalu banyak buka DM tapi buka komen cuman kadang sama sih kenapa ya masih suka buka selalu Oh iya so balesin kan dari dulu aku pernah tahu DM terus dibalas lagi keomer idulah beneran beneran ya zaman dulu soalnya waktu itu jadi jaman-jaman second account aku punya teman kamu pake account bukan pake akun aku yang masih beneran cuman dia parah ini judulnya sih udah pasti ya sebelum aku idol jadi sebelum aku idol ada temen aku dia kayak ngepost eh ternyata dibalas DM-nya gitu sama kamar lu nggak ada eh pakai sekarang kan udah aku hapus kayaknya malu malu ya iya udah apa-apa inget nggak tuh bahkan kamu idol aja aku masih bales-bales jadi aku nggak mau mandang orang siapa lagi 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 berarti judulnya udah fix Marlowe di DM Ziva sebelum terkenal oh iya nggak ada parah oke tapi kamu tapi bukan di mimpi itu ya bukan beneran ya beneran ini Ziva follow aku aku tuh Terima kasih udah fallback tolong eh nah tiba-tiba minta tolong enaknya mau ditolongin apa tolongin iya nah soal idol kenapa Indonesian Idol kan ya seru nggak seru itu pernah ikut nggak bisa coba-coba gitu coba-coba audisi saya suka ada orang yang suka pernah enggak enggak aku pengen aja sesuatu apa-apa tapi gue takut gua ini takut sebuah pertanyaan bumerang nanti gue yang diserang nggak apa-apa bisa jadi sekali-sekali nggak sih biar nggak bosen kehidupan hidup tuh nggak datar-datar aja gitu loh padahal harus cari gara-gara emang jadi waktu itu tuh gue selalu nontonin kan Indonesian Idol jaman apa megawati zamannya Bu Mega jaman Bu Mega tuh zamannya siapa Bu Mega ikut Idol bukan dong bukan cantik Bu Mega itu presiden kita waktu itu 2003-2003 oh ya ampun masih umur dua tahun mana aku tahu 2003 ya udah di Indonesia belum sih oh oke dengerin dulu cerita gue lanjutkan terus gue selalu ngerasa karena kalau kayak semua yang audisi itu harus sedih ya ceritanya atau kayak gimana sih Oh ya sih you know like the background stories tuh kayak harus kayak ya saya biasa mengamen 12 jam sehari yang kayak saya tidak punya rumah sendal maupun baju tapi punya gitar kamu kulit tiket Oh gitu loh aku ngerti nah itu tuh kayak emang harus punya background story yang cukup bisa menjual atau kayak enggak suara bagusnya ya cukup mungkin tergantung zaman ya ya dulu banyak kayak gitu software lihat sih waktu itu sih waktu itu soalnya gini sih lebih ke kayak eh apa ya sebagi enggak tahu nih takut so tahu tapi aduh mama maaf gimana ya maksudnya kayaknya memang ah sebenarnya enggak enggak melulu harus yang soal yang cerita-cerita sedih cuman at least ada cerita dalam kehidupan kita yang bisa ditonton sama orang oke kayak misalnya kalau jaman aku ya aku itu kenapa bisa belum ikut Idol tapi udah 40ribu tuh followersnya karena aku tuh suka cover 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 terus pernah aku cover salah satu lagu yang ternyata ini random banget tiba-tiba di repost sama akun yang suka repost-repost orang nyanyi tapi di Amerika jadi aku viral di Amerika waktu itu di follow sama artis-artis kayak Jordan Sparks terus kayak apa namanya pernah di repost sama Brie Larson juga videonya aneh kan aneh banget kan the power of social media itu dia mungkin kayak jadi cerita kamu jadi ceritanya yang bisa Oh Ziva tuh dulunya gini gini-gini jadikan kayak ada Oh Ziva orangnya kayak gini bagus nih buat masuk itu lebih ke yang penting ada ceritanya kalau kamu berarti ceritanya gadis apa ya apa kamu sukanya ini kan festival-festival oh ya mungkin ya itu ya salah satunya jadi di Jember tuh ada ada yang terkenal karnavalnya gitu karnavalnya baju yang bagus-bagus gitu ya yang handmade bikin sendiri dan itu aku pakai kostum kayak gede banget se kayak 20 kiloan lah di pundak aku gitu jadi pengalaman-pengalaman aja sih ya tapi lebih berat sekarang sih menanggung kebahagiaan amin ya wiggle-wiggle-wiggle jadi ini Ziva Magnolia kamu sekarang followersnya 1,9 M kamu 6,1 M kan berarti 6,2 6,2 M sorry 1 M signifikan set seratus ribu ya sorry ya sorry ya 6,2 dan 1,9 itu artinya kalian punya banyak banget fans nih masa kalian tuh buset dah amin ada nggak momen yang kalian merasa paling berkesan dengan fans kalian kalau aku lagi manggung di luar kota gitu sih kadangkan aku kalau emang masanya banyak misal mutiaranya banyak tuh disitu mutiara tuh fanbase aku jadi biasanya aku langsung kayak ngadain fan meet gitu loh terus kan kita suka sharing kayak saling mengenal satu sama lain aja gitu terus kadang mereka cerita ada yang perjuangan mereka untuk nonton ngevote aku tuh kayak gimana jadi sedih tapi beneran terus perjuangan mereka untuk ke studio RCTI plus dulu tuh kayak gimana karena itu kan malam banget acara ini aku nggak ngajarin buruk ya tapi itu aku ngambil sisi positifnya kayak mereka berjuang demi ngeliat aku sampai bilang apa kerja kelompok ke orang tuanya tapi nonton aku siapa namanya inget nggak kita cepuin aja disini nggak tahu nggak tahu nggak inget nggak inget jahat banget nggak inget masih kayak salah satu perjuangannya kayak gitu kalau enggak misal dikot aku lagi perform di kota A tapi dia ternyata tuh berangkat dari kota B gitu jadi itu menurut aku perjuangan banget sih tapi nggak ada punya satu momen signifikan yang kayak kamu inget banget kenapa atau siapa atau kenapa dia-dia ngapain atau gitu kayak apa kek itu tadi salah satu salah duanya banyak itu kayak maksudnya bukan kayak satu orang atau kayak gimana sih bikinnya waktu itu aku pernah manggung di Sulawesi Selatan ada satu orang namanya Andreas ini ngarang atau ngarang pastinya ngarang tapi ini kan contoh Andreas contoh hidup di dunia GTA ya anda san iya terus dia bawain aku ini donat karena kayak gitu terus kayak dia ternyata dan disana kan kayak enggak banyak ini kan tempat donat kan jadi pergi dulu ke Malaysia buat beli donat cuman buat aku Oh jadi dong aku inget banget sama beneran-beneran donat atau donat udah selanjutin ini hayalan gue itu contohnya iya itu contoh maksudnya kayak ih keinget banget gitu enggak ada semua banyak-banyak banyak-banyak banget yang kayak gitu setiap kota mereka kadang kasih signature dari kota tersebut biar aku tuh apa ya aku ada kenang-kenangan lah sama mereka gitu kalau kamu magung di Jakarta masih dikasih signature dari Jakarta gitu enggak kayak ondel-ondel gitu hahaha mungkin enggak sih Biasanya lebih ke personal aku kayak misal aku suka Korea Korea suka Blackpink atau Blackpink in your area lagi apa lagi kamu suka apa lagi itu paling dikasih barang-barang dari mereka kayak misalnya aku kemarin nonton nonton konsernya Blackpink di Hongkong terus aku tuh aku samper ya sama Blackpink enggak belum belum kamu disamperin sama mutiara Enggak itu dulunya jadi aku tuh dulu predikasi like stick gitu sama mutiara Oh iya ini pemberian dari kamu loh aku bawa iya tapi aku lupa siapa itu udah lama banget ngasihnya kalau dilihat ya aku bawa jadi kayak itu salah satu yang berharga dari sekian banyak-banyak Oke kalau Ziva kamu momen paling berharga bersama fans kamu kalau lagi main game bareng aku dulu tuh suka Oh ya sama lagi suka ngajakin main Mobile Legends Sama lagi ke pubg sih puseh-puseh ya ayo custom Oh custom jadi rame banget Oh ya 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 terus kayak kalau gue suka nyalain mic tuh lucu-lucu mereka suka cerita kayak apa namanya aku mau ikut Idol nih tahun ini gara-gara kamu gitu-gitu jadi kayak mereka juga suka nyanyi bodoh gue lagi pusreng gitu ya enggak dong soalnya match custom match kan yang bisa nyalain mic kan berarti tim tim ya musuh nggak musuh nggak jadi jadi ganteng gantian aja sih kita kalau kamu gitu berapa lama mainnya tergantung sampai aku bosen bosen orang ya ya Paisis enggak sih ya minta maaf ya oke oke itu udah momen dengan fans nah ini seru banget nih baru-baru ini kalian habis collab sama artis luar apa-apa tuh pas aja biar kelihatan lagi post Tiara kan baru-baru nih nih ya kolaborasi sama artis luar ya sama Zek ya Efron nah Zek tabu 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 ya Zek diorang mana Filipin Filipin ya Oh Tagalog ya mahal kita mahal kita mahal kahitnah 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 tuh bahasa Filipina Oh ya artinya nggak usah googling cepet-cepet banget Oke berarti kamu cepet-cepet kamu collab sama Zek kamu collab sama Stacy Ryan gimana perasaannya bisa sampai collab dengan musisi Indonesia seru banget seru banget seru banget ketemu kayak in person atau oke Iya kita mau ketemu ketemu oke bedanya kalau sesitu nyamperin kamu ke India ya kalau aku nyamperin ke Filipina kamu effort banget ya juga effort banget Iya seru banget sih jadi Stacy ya coba aku yang kesana seru sih Iya pengen ke Amerika Oh iya jadi Amerika ya udah suai mungkin ya karena lagu dia kan terkenal disini kan yang lagunya gimana nyanyi if we never try how we'll be love yes boy cocok nggak gue masuk Idol bagus coba nyanyi untung aja nggak pakai headphone woi what's your language yang lady Jawa Tiba Jawa tuh apa sih maaf-maaf Coba udah ngomong pakai bahasa Jawa aku juga orang Jawa tau tau nggak percaya aku nggak ngge mboh dan coba raimu dan coba raimu meneng 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 tuh apa dia bener kan cicing syarap cicing kan Sunda ya emang kenapa gue minta maaf lanjut ya oke stich Ryan ya 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 so what's the song called sama sih sebenarnya fall in love alone itu jadi tapi versi duetnya oke kamu inget first kamu nggak first kamu I wish that I could tell what you were thinking I hate that I'll sleep up and I've been drinking but oh well I can't help myself ya udah males ya makasih bagus banget udah rilis udah berapa viewersnya kayaknya di spotify udah tiga juta sekian aku berapa ya Oh Zach ya aku judulnya Bama Saad Bama Saad ya Bama Saad sampai Bama Saad ya semua ada di otak banget nih musiknya maaf ya musik yang mana musik ke lagunya Bama Saad ya sing it bro gimana ya lagunya so I just wanna wake up next to you in the morning yeah dance you through the night of my love my love kiss me kiss me how me that I just love me yeah forever Bama Saad yeah ya tangan anjing great song great song okay thank you thank you ada gak upcoming like collaboration with international artists or even like domesticated cats and artists ada 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 aku sebenarnya aku ada ke spiel dikit tapi gue gak tahu oke boleh di spiel apa enggak kayaknya ini ada ada yang bersama hi-fi ada sama Yohi 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 Oh gue harus kesal Mas ada yang sama hi-fi enggak jadi enggak sih enggak tahu ya tadi kalau udah nggak apa-apa kok boleh kok boleh beneran bener-bener nggak apa-apa kak spiel aja gitu karena kita katanya udah banyak fans kalian yang tahu kalau ada question box ya betul-betul nanya tentang project itu jadi sebenarnya project itu adalah projectnya Mas Yofi Widianto Mas Yofi jadi Mas Yofi Widianto siapa sih yang nggak tahu lagu-lagunya yang sebanyak itu sehingga Mas Yofi ini bikin project dimana albumnya itu dinyanyikan sama beberapa teman-teman musisi lainnya sekalian ikut di project betul Iya kita masuk ke itu kayak jadi album gitu ya mungkin ya jadi namanya tuh Yofi and friends Oke nah itu kalian di satu lagu atau di beda lagu kita ada dua lagu yang dinyanyikan bertiga aku Ziva sama Leodra Oke kecewa ada dua lagu nanti ada dua lagu nanti ya ya Meteh kamu suka ngomong ya Meteh karena adik aku tuh ibu kenapa mau mau ibu kenapa mukanya langsung jadi kayak doang kenapa yang mau ibu aku suka aku ibu kamu bukan ibu kamu takutkan takut sama kamu spill Wow tiara takut sama ibu kenapa aku udah sama ibu-bawang karena bau-bawang karena aku suka bau-bawang atasnya bodypack aku pakai bodypack aku pakai pakai apa apa jaket-jaket berdipur kacamata kenapa mau itu cemutnya ini gue baru lagi gue pake titik 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 kan takut sama ibu atau sama apa namanya animenya tapi takut sama action figurnya karena katanya kayak tajam-tajam gitu ke kalian kalian pasti tahu kan kalau misalnya kalian nonton kayak Demo Slayer atau itu Attack on Titan tuh kayak Titan raksasa gede nggak pakai baju mukanya aneh terus bahkan atau One Piece deh tuh aku banyak tahu tapi itu One Piece ya aku maksudnya aku bukan mengejek atau apa ya aku itu keren banget karena banyak banget fansnya ya adik aku suka keluarga aku tapi aku tuh aku enggak aku enggak ngikutin maksudnya aku jadi lagi aku tuh nggak minta kalian untuk nggak suka cuman aku share aja kayak anim tuh aku takut soalnya mukanya lancip gitu ngerti gak sih Kak ngerti 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 kalau jiva tuh aku ngerti jelasin aku takut salah ngomong gitu karena maksudnya kan ya nggak tahu juga gitu nggak apa-apa jelasin aja ya gitulah jangan gitu doang padahal padahal aku tuh penasaran ya sebenarnya sama alur ceritanya kan orang-orang tuh banyak yang nangis gara-gara anim itu ya parah sih aku nangis banget nonton Demo Slayer ceritanya tuh bagus aku tahu Renggoku kan ih Renggoku tapi aku paling suka Tanjiro sih Tanjidor Tanjiro tuh yang mana ya parah banget Tanjiro Kamado yang kotak-kotak ijo kotak-kotak ijo Iya kakaknya Nezuko Tanjiro main karakter dong Iya main karakternya aku suka aku suka yang muka babi Oh si aduh Rionosuke Rionosuke ini ada aku disini yang tidak seperti babi tidak diajak ngobrol ya Oke Tiara menurut aku kamu nonton One Piece sih itu banyak banget episode ngasih seribu dan katanya belum selesai dari 97 aku yang paling aku takut itu sebenarnya One Piece karena kenapa badan mereka melar kenapa panjang tangan nah wah panjang tangan tuh kena terus ada yang gede juga kan apanya badan itu loh apa karakternya ada ada yang gede banget kan cewek ya enggak sih cewek gede banget apa ibu itu ya Hai takut dan gitu mukanya big mom Iya ya kayaknya ya oke ya bener ya itu pokoknya aku enggak tahu kenapa kadang tuh ya enggak tahu aku setiap noleh ke TV kalau misal aku tuh lagi di ruang keluarga gitu adik aku nonton terus aku kan emang ya udah aku main HP aja biar nggak lihat gitu tapi begitu lihat tuh pasti muka mereka tuh lagi ngezoom banget dan itu seram menurut aku jadi nggak apa-apa kamu nggak kamu nggak akan pernah tahu kalau kamu belum nyoba kan nonton Biko woh nih honjin bitch enggak udah pertanyaannya udah udah pertanyaan keberapa nih masih banyak banget ya kita bacot banget ya enggak 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 sama sekali ya enggak aku sabar banget ya oke kita ngomongin ke single ya lagi single sih kenapa bukan bukan dalam hubungan dalam single lagu Oke boleh udah berapa lama kalian berdua single dia enggak single udah berapa lama kamu single baru tiga bulan baru saya usai sudah semua cerita kau baru dulu saya tapi mungkin itu adalah pilihan yang terbaik kamu single tiara yang berdua usai ini katanya berjadinya tentang cinta satu pihak ini berdasarkan pengalaman pribadi atau gimana nih pengalaman pribadi per-peras bukan enggak sih tapi ya kan tapi enggak tahu sih itu pengalaman pribadi aku untuk lagu yang ini aku nggak nulis untuk lagu yang ini gitu tapi untuk ceritanya sih aku pernah kalamin sih kamu pernah enggak pernah pernah kayak di satu momen udah udah mesinnya pacaran nih aku udah bener-bener udah udah kayak menghargai dia, apa yang dia larang juga, yaudah aku nurut aja, tapi dia di belakang kayak kurang ajar. Araknya kayak cencok gitu. Jadi mau gak mau aku yaudah udahan aja, aku memang kehilangan seorang kayak kamu, tapi kamu akan lebih kehilangan orang yang paling mencintaimu. What of the day bro? Ya bro! God damn bro! Yes! Kalau kamu Ziva, ada yang bisa relate gak dengan lagu kamu sendiri yang mirip seperti Usai? Pilihan yang terbaik judulnya. Pilihan yang terbaik, oke. Kenapa itu? Kenapa sama? Karena pilihan yang terbaik itu sebenarnya adalah perpisahan ini. Jangan dipaksa, bila semua telah berbeda. Untuk apa pertahankan jika kita tak sejalan. Ini lirik ya? Iya. Soalnya males ngomong. Betul, tapi bagus-bagus. Tapi bagunya intinya tuh kayak lagu ini kan menceritakan tentang hubungan yang sudah tidak sehat ya, sudah toxic. yang mungkin, aku percaya sih dalam hubungan itu pasti memang gak akan ada yang perah cocok gak sih orang? Maksudnya orang tuh gak akan ada yang perah cocok tapi pasti saling menghargai gitu. Kenapa nih ada yang bau? Enggak. Oh enggak. Mendengarkan. Oke. Gitu, jadi setelah dijalani bertahun-tahun kok kayaknya semakin saling tidak menghargai dan cuma saling menyakiti doang. Jadi untuk apa pertahankan kalau cuma sama-sama menyakitin. Jadi perpisahan ini adalah pilihan yang terbaik. Menarik sekali ya. Yeay. Oke Ziva tapi kenapa kamu baru bikin album sekarang? Karena kamu udah bikin di 2021. Kenapa kamu baru rilis di 2023? Karena aku nabung lagu dulu, aku nyari-nyari lagu yang paling cocok dulu sama aku. Yang kira-kira aku suka dan juga bisa diterima sama masyarakat gitu. Jadi butuh waktu. Masa terburu-buru lah ya. Berul. Berul. Karena hidup itu bukan kom? Petisi. Emang harusnya apa? Kom? Por. Karena kehidupan itu bukan sebuah lari cepat melainkan? Lari biasa aja. Maraton guys. Maraton. Panjang. Bukan kayak sprint tapi... Maraton. Babi baru ngomong. Oh. Bagaimana lagi? Sama. Sama. Karena kehidupan itu bukan sprint tapi... Maraton. Keren. Kalian lagi. Anda tahu apa yang saya pegang? Fishbowl. Betul. Maksudnya di dalam isinya? Kertas. Ya. Berisikan apa? Betul. Ulisan. Oh, games. Ya, games. Game. Game. Ya ada dua lagi tularnya disitu. Jadi kenapa sih? Tapi emang iya. Jadi tularnya ada yang bulat ada yang lonjong. Yang kayak... Tapi... Itu bentuk gedungnya. Please. Itu bentuk gedungnya. Jadi bukan yang bulat-bulat sempurna kayak latu-latu gitu. Hah? Emang? Hai aku Tia Randini. Aku Ziva Magnolia. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai sekarang sampai selesai. Bye. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Like. Comment. Dan share ke teman-teman kalian. Dan tungguin episode Fionier selanjutnya. Bye-bye. Bye.